Ya, saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha perkuat investigasi dugangan kartel dan korupsi pangan bersama KPK. Pertemuan antara Ketua KPPU dan Pimpinan KPK diantaranya membahas tujuh komoditas pangan yang rentan akan inflasi. Ketua KPPU Syar Kawirauf menekankan pertemuan ini diharapkan dapat mempermudah investasi pangan, khususnya terkait durgaan kartel. Beberapa hal yang dibahas bersama Pimpinan KPK diantaranya upaya pencegahan praktek korupsi terkait pangan. Ada tujuh komoditas utama pangan yang menjadi fokus kerjasama ini yaitu beras, kacang kedelai, bawang merah, jagung, serta daging. Sebelumnya, selama beberapa bulan belakangan upaya KPPU membenahi perdagangan terkesan mandek karena terganjal kewenangan hukum termasuk mengatasi dugaan Kartel Sapi 2013 yang lalu. Karena KPPU lagi fokus ke pencegahan, KPK juga pengen seperti itu sehingga kita punya tujuan yang sama. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati